Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asman Diawanti, disini saya sebagai perawat yang bertugas melakukan asuhan keperawatan kepada pasien yang berada di UPT Business Master. Untuk pemberitahuannya, saya diberitahu melalui SMS perdui ini bahwa saya sebagai talon penerima vaksinasi COVID-19, juga ada reminder dari tim vaksinasi COVID-19 dari US Master. Jika nervosiku ada, tapi saya yakin bahwa vaksinasi COVID-19 ini aman bagi saya sendiri dan semua orang, jadi saya yakin diberitahu untuk divaksinasi. Kelahiran yang kami banggakan, campur beradu menjadi satu, perbedaan tak jadi apa. Pertama mental, dan yang kedua itu tak lupa juga kesehatan. Jadi sebelum divaksinasi, saya malamnya harus tidur, 19.09 seperti itu, dan olahraga kecil-kecilan agar tetap sehat. Untuk pemberitahuannya, ya harus siap dilakukan vaksinasi COVID-19 itu, dan untuk mempersiapkan kesehatannya agar saat dilakukan pengukuran, seperti tangan-tangan kita, rekanan darah, suhu, seperti itu agar normal dan dapat dipaksakan vaksinasi. Jangan, setelah tusuk tangan, dipastikan memakai masker yang benar, setelah itu istirahat menunggu agar keajak yang tidak stabil, lalu dapukan pengukuran, tanda-tanda vital, yang meliputi tekanan darah, naji, respirasi, saturasi, oksigen. Pertama, untuk melakukan rekrutasi, yaitu kami memberikan KTP, setelah diberikan KTP, saya lanjut ke meja ke-2, untuk melakukan pengecekan bahwa saya dapat dilakukan vaksinasi. Setelah itu, saya ke meja ke-3, meja ke-3 itu ada vaksinator, setelah itu saya keluar, menunggu di rang observasi selama 30 menit, setelah 30 menit, saya ke meja ke-4, setelah itu dilakukan penciptakan sertifikat. Tidak ada tanda dan gejala atau efek samun tertentu. Menjadi harapan baru bagi kita, agar kembalinya kehidupan normal sebelum adanya vaksinasi COVID-19, dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dapat menyeluruh ke masyarakat Indonesia. Terima kasih.